Al-Quran Karena dalam Al-Quran ada obatnya Tak ada Tuhan selain dia Obat penyakit batin Yang kedua dia obat penyakit zuhir Ada orang yang sakit pusing kepala Detak jantungnya tak normal Dibacakan Al-Quran oleh Ustaz Ruqyah Atau suami membacakan ke istri Atau istri membacakan suami Atau ibu membacakan ke anak Atau anak membacakan ke orang tua Dibacakan ke air Ditiupkan ke air Al-Fatihah Diteliti oleh orang Jepang Ternyata efek bacaan ke air Memunculkan mulukul-mulukul cahaya yang indah Ternyata air itu hidup Bacaan itu juga hidup Karena dia kalam Allah Berjumpa dengan air Maka memberikan efek Dia bukan benda mati Seperti dinding yang tak berefek apa-apa Jadi makna Quran sebagai penyembuh Bahwa Quran menyembuhkan penyakit zuhir Quran juga menyembuhkan penyakit batir Dalam hadis dikatakan Alikum bisyifa ini Hendaklah kamu berobat dengan dua Al-asal wal-Quran Berobat dengan madu Berobat dengan Al-Quran Ini makna sifat Ini makna sifat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!